ini penting sepertinya oke terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat ya jumpa lagi dengan saya masih di channel terasi jomania dan kali ini saya berniat untuk memperbanyak tanaman adenium saya kebetulan tanaman adenium saya yang ini sedang mekar ya bunganya tapi saya punya satu tanaman lagi di sebelah sana nih nah ini dia sedang mengeluarkan biji bunga adenium ya ini biji bunga adenium ya teman-teman seperti ini bentuknya dan ini sudah kering sudah terbuka sendiri dan kebetulan tanaman ini sudah tidak berbunga ya jadi sudah gugur bunganya nah saya kan berniat untuk memperbanyak ini dari biji adeniumnya teman-teman karena disini sedang mau hujan jadi segera saya ambil ya khawatir nanti tertiup angin ataupun terkena air hujan nah saya mau ambil dulu ya nah ini teman-teman ya penampakan dari biji adeniumnya bagaimana cara memperbanyaknya tonton videonya sampai habis ya teman-teman yuk nah teman-teman akhirnya hujan juga ya dan untung tadi saya segera ambil bunga adeniumnya jadi kalau agak sedikit berisik suaranya mohon di maafkan ya kita ditemani suara hujan oke ini teman-teman bunga yang tadi saya ambil ya nah ini isinya lumayan banyak nih jadi sebelumnya itu bunganya itu merap apa nutup ya teman-teman nutup begini terus bentuknya tuh begini manjang sebenarnya manjang begini seperti tanduk ya ini karena sudah kering jadi meletek sendiri terbuka sendiri akhirnya begini ya nah ini sebelum saya mau tanam sebenarnya memperbanyak tanaman adenium ini bisa dengan setek dan juga bunga ya ini biji bunganya kali ini saya mau menggunakan biji bunganya cuma karena ini banyak saya mau keluar dulu ya teman-teman sebagian mau saya simpan ya sebagian kita pakai buat contoh untuk menanam memperbanyak adenium dengan biji bunga jadi ini banyak sekali teman-teman saya ambil contoh satu ya nah bentuknya begini ya tuh ya yang tengahnya itu biji yang samping-sampingnya itu seperti bulu-bulu nah ini ya gampang banget kena angin nih kebetulan lagi anginnya lagi lumayan kenceng jadi ini nanti kalau kita mau tanam ini kita lepas aja bulu-bulu halus yang samping-sampingnya ini kita lepas aja kita tinggal ambil yang bijinya aja ini ya biji ini kita kumpulin bisa terus ini ya saya mau lepas-lepasin dulu semua ini kalau nggak cepat buat kita ambil khawatirnya terbang untung tadi saya sebelum hujan saya sudah ambil ya karena ini isinya banyak jadi sebagian mau saya simpan sebenarnya kalau sistem perbanyak dengan biji ini kemungkinan tumbuhnya berhasilnya itu sangat tinggi ya dibanding yang setek kadang-kadang kalau yang setek itu kalau tidak pas medianya atau penyeremannya salah penempatannya salah biasanya suka busuk ya lebih gampang gagalnya dibanding yang biji jadi berbahagia lah teman-teman kalau yang bunga adeniumnya adeniumnya lagi berbunga seperti ini nih mengeluarkan biji ya bukan berbunga ya mengeluarkan biji kalau berbunga mah berbunganya ya yang warna-warni itu ada merah ada putih ada pink ini yang punya saya kebetulan warna merah ini merah atau pink ya karena bunganya sudah bunganya lagi nggak berbunga jadi sudah tanggal sepertinya sih yang pink ini saya punya beberapa ya ada yang pink ada yang merah dan ada yang agak keputih-putihan tapi ada list-list pinknya gitu banyak ragamnya ya teman-teman ini terus tanaman ini juga cantik dia hampir sering berbunga dan kalau mau sering berbunga teman-teman simpannya di tempat yang terkena sinar matahari ya dia kan termasuknya tanaman bandel nih nah banyak sekali sisanya bisa buat mainan anak-anaknya eh masih ada satu ditiup-tiup gitu nanti dia terbang eh mana tadi nah untuk yang bagian keduanya ini nah banyak juga nih keluarin aja ya teman-teman semuanya sayang tuh banyak ya bukan lumayan ya banyak banget ini ini bener-bener panen kita panen biji adenium kalau mau cepat ya cara setek tapi kalau mau cara aman kemungkinan berhasilnya tinggi ya pakai biji ini tapi nunggunya lama ya teman-teman sampai keluar bijinya begini biasanya ini ini keluar kalau tanamannya sudah dewasa sudah tua sekali biasanya dia pasti keluar sih tapi kalau baru-baru jarang keluar gak pernah keluar malah karena biasanya yang keluar begini ya pasti yang tua ya ini tanamannya awet ya bisa hidup betahunan benar-benar saya itu punya udah berapa tahun ya sudah lebih kali dari 5 tahun bahkan yang di rumah ibu mertua saya itu ada yang udah 10 tahun tapi ya masih hidup kuat dia kalau teman-teman pengen cari tanaman yang awet ini salah satu tanaman yang awet ya tanaman ini tanaman bugenville yang termasuk tanaman-tanaman yang usianya panjang nah teman-teman ini sudah selesai saya pisahkan semua dari bulu-bulunya ini dengan bijinya ya lumayan banyak ini bijinya lumayan banyak ya teman-teman jadi saya mau ambil sebagian buat kita tanam mungkin saya ambil beberapa biji saja kemudian sisanya nih yang masih banyak nih sisanya masih banyak nih ya saya mau simpan bagaimana cara menyimpannya biasanya saya simpan itu saya bungkus dengan kertas atau tisu ya seperti ini nah ini eh jangan ke bawah semua kita butuh beberapa buat contoh nah ini biasa saya simpan kemudian saya beri nama biar tidak lupa ini bibit apa gitu ya ada ini umping sepertinya oke terus kita masukkan plastik lagi kemudian bisa di hector atau di karet ya teman-teman nah tinggal kita simpan di kulkas atau di toples ya bebas teman-teman punya tempatnya apa mau di kulkas boleh kalau di kulkas biasanya jadinya lebih lama ya awet awet dia di kulkas tapi di toples juga saya sering di toples juga awet juga sih cuman kalau nanti mau pakai atau apa sih mau ditanam lagi udah lama kita simpan di cek dulu aja kalau udah agak kempes gak keras lagi biasanya udah gak bisa tumbuh ya tapi kalau masih keras sih masih kerasnya masih keras begini masih keras kalau di pegang biasanya masih bisa tumbuh gitu aja ya ngeceknya gampang ya teman-teman oke kita lanjut ke proses menanamnya oke teman-teman karena hujannya sudah mulai reda nih jadi saya akan tanamnya di area luar ya ini saya ke halaman rumah saya sudah persiapkan media tanam yang akan kita pergunakan ini saya hanya menggunakan tanah tanah kompos yang saya buat dari sisa sampah dapur ya kalau teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya gampang banget nanti saya sematkan di video ini dan sekalian saya tulis linknya di deskripsi ya langsung aja caranya gini yang biasa saya lakukan kita buat lubang-lubang kemudian nanti kita tutup lagi 1 2 3 4 saya buat lagi disini deh 5 nah langsung kita tutup lagi ya dengan tanah lalu simpan di tempat yang tenduh ya tetap kena sinar kalau saya biasa tetap kena cahaya matahari tapi gak langsung terus saya simpannya biasanya di bawah-bawah pohon yang agak besar ya misalnya disini ada pohon besar nah di bawahnya itu saya simpan jadi gak langsung kena sinar matahari langsung nanti ditunggu kira-kira seminggu dua mingguan biasanya sudah tumbuh tunas-tunas baru ya dan saya sudah punya tanaman yang sebelumnya pernah saya semai juga dari biji nah ini ya nah ini ya teman-teman ini saya semai dari biji kalau semai dari biji biasanya bonggol bawahnya itu besar seperti ini teman-teman nih besar ya jadi seperti botol ya begitu ini cantik deh kalau setek gak sebesar-besar gini gak bulat begini ya kalau sistem setek tapi kalau dari biji rata-rata bulat-bulat begini bawahnya akar bawahnya ya nah teman-teman itu ya cara mudah memperbanyak tanaman adenium atau kamboja mini dari bijinya ya teman-teman nah ini ya ini sebenarnya sudah penuh jadi nanti bisa saya mau pisah satu-satu ya sama ya proses tanamnya seperti yang ini jadi saya tabur-tabur beberapa biji akhirnya tumbuh bebarengan dan belum sempat saya pisah-pisahkan oke teman-teman sekian video dari saya jumpa lagi dengan saya masih membahas seputar tanaman di video saya selanjutnya dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati